Sedara bagi Anda, para pemburu durian kini saatnya untuk berkunjung ke Kecamatan Candi Mulyo, Magelang. Iya, Kecamatan ini merupakan daerah penghasil durian yang sudah terkenal kelezatannya. Layaknya tempat atau destinasi wisata, wilayah Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, akhir-akhir ini banyak dikunjungi wisatawan. Khususnya mereka para pecinta buah durian. Mereka tak hanya datang dari wilayah Magelang, tetapi banyak juga yang datang dari luar wilayah Magelang. Ada juga yang datang dari Yogyakarta, Jawa Barat maupun wilayah lainnya. Bahkan ada juga yang datang dari luar negeri. Durian lokal Candi Mulyo ini telah dikenal luas. Terlebih, saat akhir pekan, para penggemar dari Jogja maupun kota lainnya berdatangan untuk mencari durian. Salah satu penjual durian yang tak pernah sepi pembeli adalah Pak Sadek. Warga Bugilan, Kecamatan Candi Mulyo mengatakan, Hasil panen saat ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlebih, panenan pada tahun ini tergolong bagus. Harga jual durian di tempatnya memang cenderung tinggi dibandingkan lainnya. Hal ini lantaran durian yang dijualnya berbeda dengan durian pada umumnya. Namanya durian ketan dan durian mentega. Satu buah durian ketan dan mentega di tempatnya berkisar 85 ribu rupiah sampai dengan 100 ribu rupiah. Tergantung besar kecil ukurannya. Menurut Sadek, durian ketan memiliki kelebihan di rasa yang legit dan lembut. Sedangkan durian mentega, buahnya kuning dan dagingnya tebal. Kalau yang seperti ini, yang jadinya saya durian ketan yang paling bagus. Kalau yang kedua, mentega. Ini durian candi mulyo Pak Sadek. Jadi khasnya apa? Istimewanya apa durian ketan ini? Kalau durian ketan, itu legit halus katanya. Tidak berakhir. Kalau mentega, cuma keset sama warna kuning. Salah seorang pembeli dari Batam, Suyadi, mengaku setelah mencoba buah durian di beberapa lokasi, durian candi mulyo lah yang dinilai super enak. Penggemar buah durian dinilai belum sebagai penggemar buah durian kalau belum datang ke candi mulyo Magelang. Kalau perbedaan itu sih tergantung jenisnya, mbak. Sama sih durian itu sama, karena jenisnya pun beda-beda. Kalau ini tadi kebetulan yang kita makan ini tadi jenis ketan apa tadi ya? Itu memang ada manis dan sedikit pahit di ujungnya. Mantap lah pokoknya. Untuk akhir pekan, sebanyak 300 buah durian rata-rata habis terjual. Namun, untuk hari-hari biasa, habis terjual antara 100 hingga 150 buah. Panenan buah durian ini merupakan anugerah bagi masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan Candi Mulyo Magelang, Jawa Tengah. Setiap musim panen tiba seperti sekarang ini, produksi buah duriannya berlimpah ruah. Bahkan di kecamatan Candi Mulyo, sering diadakan festival durian untuk mengakomodir panenan warga yang berlimpah.